Seorang pemuda di kota Binjai, Sumatera Utara nekat membakar rumah ibunya. Dilaporkan pelakunya bernama Budi Lestian, 20 tahun. Aksi nekat pelaku dipicu emosi tak diberi uang oleh sang ibu Murni Lubis, 45 tahun. Akibat ulah anaknya sendiri, korban mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Sementara Budi harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kasih Humas Poris Binjai, Ibtu Junaidi membenarkan kasus ini. Aksi pembakaran terjadi pada Jumat 4 Maret 2022 malam, di Jalan Pandega Gang Ikhlas Kelurahan Tanah Merah. Karena tidak diberikan, pelaku mengancam akan membakar rumah. Katanya pada Sabtu 5 Maret 2022. Kemudian, pukul 23 malam waktu Indonesia Barat, pelapor diberitahukan oleh warga sekitar bahwa rumah pelapor keadaan terbakar. Dan pelaku pembakaran adalah anak pelapor, katanya. Pelapor melihat bahwa rumahnya dalam keadaan terbakar dan warga sekitar membantu untuk memadamkan api ungkapnya. Dengan bantuan warga dan pihak pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke rumah lain. Kesal melihat tingkah anaknya, Murni membuat laporan ke Polsek Binjai Selatan. Tidak perlu waktu lama, warga yang kesal menangkap pelaku yang saat itu tengah melintas. Setelah ditangkap, warga memboyong pelaku ke Polsek Binjai Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton!